Intro Oke sobat youtube, balik lagi nih di channel ini Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang game yang haram dimainkan di bulan puasa Eits sebelum itu simak dulu videonya sebelum komentar Biar gak gagal paham seperti bocap yang ada di komentar ini Oke tanpa berlama-lama lagi ya kan Berikut 5 game yang haram dimainkan di bulan puasa Sebelum lanjut ke videonya kalian bisa klik tombol subscribe dan loncengnya Supaya kalian gak tertinggal informasi anime yang lain di channel ini Oh iya subscribe itu gratis Terima kasih Free Fire Permainan ini merupakan game dengan genre survival guys Jadi kita disuruh saling menyingkirkan satu sama lain Sehingga kita dapat menjadi yang terakhir bertahan hidup Game ini bisa memberi kita pengetahuan tentang senjata api Ya game ini juga diharamkan dimainkan guys Apalagi pas bulan puasa Tapi dengan catatan Pas kalian memainkan game ini Sambil minum minuman yang segar Dan sambil makan cemilan Pastinya fix game ini haram guys Apalagi mainnya di warnet Dan pas pulang Kalian ngaku ke orang tua kalian Kalian masuk puasa Wah auto haram dah nih game Yang kedua Ada PUBG Mobile Gak jauh beda nih dengan game yang sebelumnya Game PUBG ini juga merupakan game yang dilarang di bulan puasa Terlepas dari kasus yang ada di Selandia baru kemarin Atau New Zealand Waktu tempo lalu game ini sebenarnya konyol Ya karena kita disuruh untuk saling tembak Untuk menyisakan satu atau kelompok Hanya untuk mendapatkan chicken dinner Sebagaimana kita tahu Chicken itu adalah ayam Dan dinner adalah makan malam Jadi kita saling bunuh Hanya untuk mendapatkan makan malam Dengan ayam Pokoknya seperti itulah Yang ketiga Mobile Legends Di bulan puasa paling enak ngabuk gurit Sambil push rank Eh tapi game ini Merupakan salah satu game Yang dilarang Atau diharamkan di bulan puasa ini coy Kenapa? Ya misal aja lu main Tapi pas main ada hazan Terus lu gak sholat Padahal Padahal agama lu tuh Islam Ya fix game ini diharamkan dimainkan Di game ini juga hero nya Sexy-sexy coy Jadi gak bagus buat joni kalian Yang lebih parahnya lagi Kalian main game ini sambil nongkrong Sama teman-teman kalian Dan sambil minum Dan makan gemilan Bisa dipastikan game ini haram dimainkan Di bulan Ramadan Yang keempat Smackdown Game ini pasti udah gak asing buat kalian Ya game ini diharamkan dimainkan Apalagi di bulan puasa guys Ya karena game ini sangat mempengaruhi sifat penontonnya Jadi lebih agresif gitu Bahkan sempet beberapa tahun yang lalu Ada anak yang meninggal Karena bermain smackdown Seperti layaknya di video game Di dalam game ini juga menampilkan adegan sexy yang tidak baik Buat anak kecil Yang kelima Point Blank Game yang satu ini termasuk game yang sangat populer di jamannya Tapi tidak hanya di jamannya aja Hingga saat ini game ini pun sangat populer Game FPS ini menerapkan konsep permainan Adu baku tembak Antara teroris dengan polisi Yang diharamkan di permainan ini adalah Karena mengajarkan terorisme Dan melakukan pengeboman coy Apalagi kalau mainnya di warnet Sambil makan makanan di bulan puasa Dijamin haram Oke mungkin segitu dulu aja video kali ini Yang jelas jangan dibawa hati gitulah Asal kalian main game sesuai aturan Dan gak ngelanggar agama Game tuh boleh-boleh aja dimainkan Sekian video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya